Polisi menetapkan pemilik panti asuhan di Palembang, Sumatera Selatan sebagai tersangka penganiayaan terhadap sejumlah penghuni panti. Tersangka berdalih, aksi kekerasan dilakukan untuk memberikan pembinaan kepada penghuni panti yang melakukan kesalahan. Inilah rekaman video amatir sejumlah aksi kekerasan yang dilakukan H alias D, pemilik yayasan panti asuhan Visabilillah Al-Amin Palembang yang viral di media sosial. Tak hanya kekerasan fisik, pelaku juga kerap melakukan kekerasan verbal kepada para korban. Setelah video ini beredar luas, pelaku nyaris menjadi bulan-bulanan warga yang kesal dengan aksi pelaku. Untuk menghindari amuk masa, pelaku akhirnya digelandang ke Mapolres Tabes, Palembang sejak Minggu Dinihari. Setelah memeriksa pelaku dan 24 orang saksi, termasuk saksi korban, polisi akhirnya menetapkan pelaku sebagai tersangka. Menurut polisi, pelaku beralasan aksi kekerasan dilakukan sebagai bentuk pembinaan terhadap penghuni panti yang melakukan kesalahan. Dan sekarang ini yang bersangkutan sudah ditetapkan dari tersangka dan juga sudah dilakukan penahanan. Bang, berapa lama dia bang ini? Berapa lama? Melakukan penganiayaan itu bang? Dari hasil pemeriksaan dimulai dari tahun 2022 dan 2023. Motifnya bang? Motif daripada pelaku, melakukan kerasan yaitu karena dalam proses untuk memberikan pembina terhadap anak-anak, di mana anak-anak ini ada yang malas, ada yang tidak disiplin, dan disitulah melakukan yang kerasan. Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Bayangkara, Palembang, tersangka H juga dinyatakan positif menghidap penyakit HIV-AIDS. Atas perbuatannya, polisi menjara tersangka dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Deddy Rwansyah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan.